Halo, selamat datang kembali di My Beauty Clue Kali ini aku mau ngebahas skincare dari Citra Yaitu Fresh Glow Multifunction Gel Tomato Bright UV Nah, ini aku baru pake baru sekali sih Jadi ini first impression buat aku juga Terus, aku berharap, awalnya aku sangat-sangat berharap banyak dengan produk Citra yang satu ini Karena gak banyak di luar sana gel perawatan wajah Yang bisa dipake seluruh tubuh juga Dari tomat ya, terus dari buah Kebanyakan kan aloe vera aja lagi Dan sedangkan aku pun kadang-kadang suka pake masker tomat Yang jadi si maskernya tinggal di apply ke wajah Dan itu lumayan cocok juga untuk mengatasi kulit sensitif aku Terus juga disini kan 0% alkohol Jadi aku semakin percaya diri, semakin yakin Ini produk pasti cocok di kulit muka aku Nah, sebelum aku kasih tau hasilnya Aku mau ulas sedikit aja packagingnya Dalam berat 180 ml ini, ini harganya hanya Rp 25.900 Aku belinya di Indomaret Packagingnya plastik Biasa aja sih, kayak shooting gel merk lainnya juga Tube kayak gini Ini gak tumpah juga Lumayan dikeluarin juga untuk gelnya Gak ada masalah sih untuk packagingnya Ya, paling itu aja Terus juga untuk teksturnya Oh ya, teksturnya ini gel Teksturnya gel Warnanya merah muda kayak gitu Terus pas di-apply ke muka juga mirip-mirip ya Sama yang lain gitu Nah, untuk pemakaian yang pertama Aku apply nih ke muka Jadi kayak aku pake sleeping mask Jadi aku pake di kulit muka aku yang kering dan sensitif ini Dan saking penasarannya, aku apply juga ke wajah suami aku yang Mukanya normal ya Kulitnya itu normal gitu Kita sama-sama pake Di awal-awal pemakaian Kesan kita sama si multifunction gel ini Wanginya nyengat banget Aku kira bakal wangi tomat atau wangi si pomegranate ya Walaupun aku lupa sih wangi buah delima tuh kayak gimana ya Tapi bener-bener kok wanginya Kayak wangi bunga gitu loh Kayak wangi sabun mandi yang bener-bener nyengat banget Dan suami aku pun bilang Wah ini gak akan bisa tidur ini Wanginya nyengat banget Apalagi di apply ke muka Kan langsung kehirup ya sama hidung gitu Udah kayak gitu di menit-menit pertama sih Kulit aku kan sensitif ya Aku gak ngerasain ada yang cenut-cenut kayak gimana Atau sensasi terbakar Gak ada sih, gak ada masalah Cuman ya memang apa sih Lama banget ya keringnya Karena aku apply-nya kayak masker gitu Tebal gitu Nah di suami aku juga sama Tapi gak tau kenapa Setelah 10-15 menit ke depan Kulit muka suami aku Dia ngerasa kayak sensasi terbakar gitu Panas katanya Jadi bener-bener panas Akhirnya dia gak tahan Pertama sama wanginya yang terlalu menyengat Dan yang kedua Sensasi panas di muka gitu Dia langsung bilas pakai air Tapi kalau untuk aku sih Gak ada masalah waktu itu Walaupun agak deg-degan sih gitu Karena kulit muka aku kan sensitif Kalau misalkan udah ada yang gak cocok Wah ini masalahnya bisa berhari-hari Penyembuhannya bisa lumayan lama gitu Yaudah aku pake aja gitu Yaudah aku pake, aku pasrah Menikmati wanginya yang sangat menyengat Nah di keesokan paginya Sebenernya muka aku enak sih Maksudnya tuh adem gitu Sensasinya tuh adem lah Suka ya Aku sebenernya sama sensasinya tuh adem Sama aja sih kayak gel yang lainnya Cuman aku kira bakal kayak Gel perawatan wajah lainnya Jadi kalau misalkan di-apply di wajah Besok paginya tuh kayak apa ya Di atas kulit tuh kayak ada lapisan gitu Jadi kayak kering gitu ya Kalau ini tetep lengket gitu Sampai pagi pun tetep lengket di muka Udah kayak gitu Pas aku udah Pas aku ngajah sih Gak ada perubahan apa-apa Mungkin aku harus cuci muka dulu Akhirnya aku cuci muka dulu Aku gak pake skincare apapun Aku kaca Gak ada perubahan sedikitpun di wajah Lembab juga enggak Iritasi juga enggak Untungnya gak ada iritasi sama sekali Jadi ya untuk first impression sih Menurut aku sih biasa aja ya gitu Aku gak bisa bilang jelek Karena Kalau dari aku pribadi gak ada iritasi Aku bakal bilang kecela kalau dia Masih iritasi ke muka aku Tapi ya pokoknya gak ada perubahan apapun gitu Jadinya yaudah Aku pake untuk di area tubuh aja Kayak di tangan, di lengan Aku suka pake Dan ternyata kalau di bagian tubuh Aku cocok banget gitu Ngerasa kayak si kulit tuh Terutama kayak di kulit tangan gitu Aku kan sering ngetik gitu Kulit tangan tuh jadi adem gitu Jadi halus Terus juga ya buat aku sih Wanginya gak masalah sih gitu Sampai aku berpikir kayaknya ini gak cocok sih Untuk wajah Aku masih agak takut ya Karena Takutnya gitu Kesananya malah gak cocok gitu Jadi aku memutuskan pake ini Untuk di bagian tubuh aja Terus juga Paling kelebihannya itu sih ya Paling cuman adem Bagus lagi kulit wajah Harganya murah Tapi untuk skincare di muka Kayaknya enggak deh Aku agak takut ya gitu Aku gak tau sih Kalau misalkan di muka kalian gitu Aku gak tau mungkin karena Suami aku kan Emangnya juga cowok ya Namanya skincare-nya tuh jarang banget gitu Kalau bisa dibilang Kayaknya gak pernah gitu Jarang banget Mungkin karena gak terbiasa sama Apa ya Sama Salah satu komposisi di skincare-nya Aku gak tau gimana Tapi kalau kalian mau coba Menurut aku sih Aku sangat merekomendasikan ya Atau juga harganya Juga gak begitu mahal Kalaupun misalnya Gak cocok di wajah Bisa buat di Bagian tubuh lainnya Karena ini Memang Udah ditujukannya Face and Body Gel Lotion Ya paling itu aja sih Agak Aku agak menyayangkan ya Terutama Ya semoga nanti Ada Kedepannya Semoga formulanya Lebih baik lagi Jadi wanginya gak begitu menyengat Dan hasilnya Lebih bagus lagi di wajah Itu aja Paling dari aku Tentang si Citra Multi Function Gel Kalau misalkan Kalian mau coba Semoga cocok Dan semoga bermanfaat Untuk video kali ini Thank you so much for watching And see you on my next Beauty Clue Bye Bye